Kita ke informasi lain ya, Polda Sumatra Utara ungkap sindikat jaringan narkoba Malaysia dengan barang bukti belasan kilogram sabu dan ribuan ekstasi. Sementara di Bimanusa Tenggara Barat, petugas grebek tempat kos yang diduga sering dijadikan tempat pesta narkoba. 14 kilogram sabu dan ribuan ekstasi disita dari 14 tersangka sindikat jaringan narkoba Malaysia. Sindikat ini menyelundupkan narkoba melalui jalur laut Provinsi Aceh dan Riau. Untuk mengelabui petugas, narkoba dibungkus dalam kemasan teh hijau. Polda Sumatra Utara saat ini masih memburu dua tersangka lainnya. Sementara di Nusa Tenggara Barat, Polda Sbima menggrebek kosan yang diduga sering dijadikan tempat pesta narkoba. Selain tangkap enam orang, polisi juga sita alat hisap sabu. Diduga mereka baru selesai pesta sabu sambil berjudi. Dua orang pasangan suami istri yang ditangkap diduga sebagai bandar sabu.